Jelang berakhirnya izin penyiaran 10 televisi swasta, izin perpanjangan belum juga dikeluarkan. Meskipun kewenangan pemberian izin perpanjangan penyiaran ada pada Menkom Info, namun proses mendengarkan masukan DPR tetap harus dilakukan. Hingga kini izin perpanjangan penyiaran belum dapat ditanda tangani oleh Menkom Info karena DPR masih mempertanyakan kualitas rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPI. Rekomendasi KPI merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya Menkom Info mengeluarkan izin perpanjangan penyiaran selama 10 tahun ke depan kepada 10 stasiun televisi swasta yang izin siarnya telah berakhir tahun ini. Menkom Info menilai bahwa pendapat DPR merupakan mekanisme yang harus dilalui meski keputusan ada padanya. Namun menurutnya perpanjangan izin dapat dilakukan segera dan jika nantinya dianggap terdapat stasiun televisi yang tidak layak siar, maka pencabutan izin dapat dilakukan kapanpun. Dalam menetapkan diperpanjang atau tidak diperpanjang, Menteri Kominfo itu bisa melakukan. Hanya tentunya kami harus mendengarkan rekomendasi dari KPI. Nah yang terjadi sekarang kan rekomendasi KPI itu ditanyakan mengenai metode dan lain sebagainya oleh teman-teman Komisi 1. Itu saja. Kalau cukup atau tidak cukup sih relatif. Jadi rekomendasi dari KPI sudah ditangan Kabupan Kominfo? Sudah, sudah diterima oleh kami. Hanya kan kami tidak masuk ke dalam detilnya. Yang menanyakan masuk ke dalam detilnya mengapa itu rekomendasi keluar, mengapa cara perjalanan demikian adalah Komisi 1. menurutnya. Terima kasih. Terima kasih.